Shalom Jemaat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari kamis Dengan judul Penyembahan Berhala dalam Pendidikan Bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala Sayangnya umat pilihan Tuhan itu Sering jatuh di dalam praktek penyembahan berhala Oleh karena itu Allah melalui nabi-nabinya Sering mengingatkan bangsa Israel Untuk kembali menyembah Allah sebagai ibadah yang sejati bagi mereka Kita buka Alkitab di dalam Markus 7 ayat 7 sampai 9 Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata pula kepada mereka Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Yesus Kristus melalui ayat-ayat ini Memberikan prinsip yang dapat dipraktekan Dalam konteks pendidikan Kristen Yaitu mengutamakan perintah Allah Daripada adat istiadat Atau tradisi manusia Dewasa ini banyak gagasan atau ide-ide Dari disiplin ilmu pengetahuan Yang bertentangan dengan Alkitab Dan kita tergoda Untuk mempercayai para ilmuwan Ahli-ahli Filsuf-filsuf Yang ide atau gagasannya Sebenarnya berbenturan dengan kitab suci Banyak orang Khususnya generasi muda kita Yang mempercayai ide-ide cemerlang Daripada ahli Walaupun gagasan-gagasan tersebut Berbenturan dengan Alkitab Mereka tetap memaksakan Untuk masuk ke dalam sistem pendidikan Kristen Apa yang dilakukan tersebut Membuat banyak orang Mengkompromikan iman mereka Dengan memutarbalikan fakta-fakta Yang ada di dalam Alkitab Surah-surahku Kita harus ingat Kita harus kembali Mengingat konteks pendidikan Kristen Yaitu Mengutamakan perintah Allah Daripada tradisi Atau gagasan manusia Yang sebenarnya Bertentangan Dengan firmannya Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar firman Tuhan Because We are Solafide Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!